Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 28 Agustus berjudul Menang Sebagai Anak-anak Allah. Menang Sebagai Anak-anak Allah. Perlombaan yang diwajibkan bagi orang percaya, sesungguhnya adalah pergumulan untuk menjadi anak-anak Allah yang sah. Ini adalah tatanan yang tidak boleh dan memang tidak bisa dihindari oleh orang percaya. Untuk memiliki kemenangan seperti Yesus, harus menerima didikan dari Bapak. Itulah sebabnya Bapak mendidik orang percaya, agar orang percaya menjadi anak-anak Allah yang mengambil bagian dalam kekundusannya. Seperti Bapak di dunia ini mendidik anak-anaknya, demikian pula Bapak di surga. Bapak surgawi mendidik orang percaya. Pendidikan terhadap setiap orang percaya adalah hal yang mutlak harus dialami. Jika seseorang tidak mengalami pendidikan ini, maka ia bukanlah anak yang sah. Orang percaya harus menerima kenyataan panggilan ini, bahwa sepanjang umur hidupnya haruslah sebuah proses pendidikan. Untuk ini seseorang harus melepaskan diri dari segala ikatan. Artinya tidak ada sesuatu yang boleh dianggap berharga. Berkenaan dengan hal ini, Tuhan Yesus berkata bahwa tiap-tiap orang yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi murid Tuhan. Nah ini dia. Itu ditulis dalam Lukas 14 ayat 33 dan Tuhan Yesus sendiri yang mengucapkan. Ketika Bapak berkata bahwa Tuhan Yesus adalah anak yang berkenan kepadanya, Tuhan Yesus belum menjadi pemenang. Ia memang berkenan atau menyenangkan hati Bapak, karena ia rela meninggalkan kemuliaan dan ia telah menunjukkan kehidupan yang makin berkenan kepada Allah dan disenangi oleh manusia. Tetapi ia belum sampai pada kesempurnaan dalam menunaikan tugas Bapak. Demi tugas dari Bapak, Yesus menganggap kemuliaan yang dimilikinya tidak berharga dibandingkan ketaatannya kepada Bapak. Ia meninggalkan kemuliaan yang telah dimilikinya sebelum dunia dijadikan dengan mengosongkan diri dan dalam segala hal disamakan dengan manusia. Setelah usia 30 tahun, ia bersedia merendahkan diri disamakan dengan orang berdosa. Kemudian ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itulah sebabnya Yesus memperoleh pengakuan bahwa ia adalah anak yang berkenan kepada Bapak. Nah, saudara-saudara sekalian, puncak perjuangan Tuhan kita Yesus Kristus adalah ketika ia diseksa, dihina, dipermalukan di depan umum. Tetapi ia tetap tekun menanggung bantahan yang hebat itu. Ia tekun menghadapi perlawanan itu. Ia tekun menghadapi pemberontakan dari manusia yang sebenarnya adalah ciptaan dan miliknya. Ia adalah anak tunggal Allah Bapak yang berkenan. Tetapi kalau ia tidak menjadi pemenang, ia akan terpisah dari Bapak. Itulah sebabnya dalam hidupnya. sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup melepaskannya dari maut. Hanya karena kesalahannya, ia telah didengarkan. Ia diselamatkan dari maut. Artinya dibangkitkan, saudaraku. Nah, jika Tuhan Yesus tidak taat kepada Bapak dan tidak menghormati Bapak, maka ia dapat terpisah dari alam Bapak selama-lamanya. Ini sebuah pertaruan yang luar biasa. Puji Tuhan Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya dia bangkit dan kebangkitan ini menunjukkan kemenangannya. Perlombaan untuk menjadi anak-anak Allah yang sah, harus dapat kita mengerti dan kita terima dengan segenap hati. Kalau kita mendalami seluruh ayat dalam Ibrani Pasal 12, perjuangan untuk serupa dengan Yesus dan mengambil bahagian dalam kekudusan Allah, itu satu-satunya perjuangan, satu-satunya perlombaan yang diwajibkan. Jadi tidak ada yang wajib selain hal ini, sempurna seperti Bapak, serupa dengan Yesus, atau sempurna seperti Bapak. Tidak ada perjuangan yang perlu kita masuki, kita gumuli selain perjuangan ini. Jadi dalam hidup ini kita hanya punya satu perjuangan, yaitu bagaimana kita sempurna seperti Bapak dan serupa dengan Yesus. Dalam Ibrani Pasal 12, terdapat kebenaran penting berkenaan dengan hal yang saya katakan ini, bahwa kita harus memandang kepada Tuhan Yesus. Ibrani 12, ayat yang kedua. Artinya meneladani ketekunannya untuk menjadi pemenang. Dialah satu-satunya model anak Allah yang harus kita teradani. Diwajibkan artinya tidak bisa kita, tidak bisa tidak kita harus mengikutinya. Perlombaan yang wajib. Artinya tidak bisa tidak kita harus mengikutinya. Untuk menjadikan ini wajib bagi kita, kita tidak boleh menjadikan sesuatu yang lain sebagai wajib. Dengan demikian hanya satu yang mutlak, hanya satu yang wajib harus kita capai, yaitu menjadi anak-anak Allah yang sah. Semua hal yang kita lakukan haruslah bermuara pada perlombaan tersebut, yaitu bagaimana sempurna seperti Bapak dan serupa dengan Yesus. Hanya dengan cara ini kita memuliakan Allah. Yaitu ketika kita menganggap dan memperlakukan Yesus sebagai berharga. Memperlakukan Allah Bapak, Tuhan Yesus dan Ruh Kudus sebagai berharga. Hal inilah yang dilakukan oleh Abraham. Di seluruh perjalanan hidup Abraham. Ia hanya memenuhi panggilan untuk menemukan negeri yang Allah. Janjikan Allah akan tunjukkan. Inilah satu-satunya perlombaan yang diikuti oleh Abraham. Tidak ada yang lain. Dia hanya mengikuti apa yang Tuhan kendaki. Dia hanya mengikuti ala Israel, ala Barangisar dan Yaakub yang memerintahkannya. Untuk menjadi pemenang seperti Yesus, harus ada perjuangan sampai akhir. Sampai akhir hayat. Seperti yang disaksikan oleh Paulus, itulah sebabnya Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan. Semua peserta turut berlari. Tetapi hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Pernyataan Paulus ini hendak menunjukkan betapa sulitnya untuk menjadi pemenang. Dalam tulisannya Paulus menunjukkan, bahwa ia berusaha menjadi berkenan kepada Allah. Dari pernyataan Paulus itu menunjukkan bahwa anugerah yang diperolehnya, membuat ia bekerja keras untuk berkenan kepada Allah. Keberkenanan di hadapan Allah harus diperjuangkan sebagai sikap menghargai anugerah dan kasih karunia yang Tuhan berikan. Jadi, suratku sekalian, perjuangan kita adalah perjuangan untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Bukan sekedar menjadi orang Kristen, lalu kita rajin bekerja, punya uang, beli rumah, beli kendaraan, jalan-jalan. Bukan sekedar demikian. Tatalan Allah bahwa tidak ada mahkota tanpa salib. Berarti kita harus menderita bersama Tuhan. Dan untuk menderita tidak bisa, tidak orang harus dewasa rohani. Jadi, untuk menjadi pemenang seperti Yesus, harus ada perjuangan sampai akhir hayat. Akhir hayat. Jadi, ini bukan 1-2 tahun. Bukan 15-10 tahun. Bukan 20-30 tahun. Bahkan, bukan 30-40 tahun. Tetapi, sepanjang umur hidup kita. Sampai tarikan nafas kita yang terakhir. Tidak ada tujuan lain dalam hidup ini. Kecuali sempurna seperti Bapak dan serupa dengan Yesus. Saya tahu kalimat saya ini abstrak. Tapi, ketika saudara melangkah untuk mencapainya, maka saudara akan mulai mendengar suara roh kudus di dalam hatimu. Tidak harus mengalami mujizat. Dari sakit parah menjadi sehat. Tidak harus mengalami kejadian atau kesaksian yang spektakuler seperti diangkat ke surga, melihat neraka, atau digunjungi oleh malaikat. Tidak harus. Tapi, dengan sikap hati yang benar, kita berjuang, kita berusaha untuk menjalani hidup dalam proses didewasakan oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Sebab, hanya dengan cara itulah kita menjadi sah sebagai anak-anak Allah. Sudaraku sekalian yang kekasih, bersyukur kita bisa mendengar kebenaran ini. Sebab, dengan kebenaran ini, kita akan diubahkan dan ini menjadi harta abadi kita. Kiranya kebenaran ini memberkati saudara-saudaraku sekalian. Solakrasia. selamat menikmati